Makanan India sekarang ini ikut booming di tanah air karena terbawa oleh drama-drama yang tayang di televisi kita. Meskipun bentuknya aneh, tapi ternyata kuliner tersebut ada yang sesuai dengan lidah orang Indonesia lho. Berikut ini beberapa makanan dari negeri asal Taj Mahal yang recommended untuk Anda. Check this out! 1. Biryani Biryani merupakan hidangan berupa nasi yang dimasak dengan bumbu rempah khas India. Proses pembuatan kuliner ini sangat unik. Pertama, beras yang sudah dibersihkan direbus dalam panci tanpa campuran bumbu. Jika sudah setengah masak, baru ditambahkan kaldu berbumbu dan dibiarkan sampai kaldunya meresap. 2. Ayam Tanduri Ayam Tanduri adalah salah satu makanan khas India yang paling populer di negara-negara lain. Ada filosofi dibalik namanya yang unik. Tidangan ini melewati proses yang dinamakan Tanduri, yakni cara memasak bahan makanan dengan membuat bumbunya meresap sempurna lalu dipanggang dalam oven bertemperatur tinggi atau mencapai 300 derajat celcius. Karena oven yang digunakan sangat panas, biasanya ayam Tanduri ditusuk dengan besi panjang. Sajian tersebut memiliki rasa yang lezat karena menggunakan berbagai bumbu dan rempah pilihan, seperti garam masala, garam bubuk, minyak mustard, bubuk cabai, bubuk jinten, bubuk ketumbar, yogurt, dan kasuri methi atau bumbu khas India. 3. Rajama Masala Bagi yang sedang diet, bisa mencoba makanan India bernama Rajama Masala ini. Biasanya, kebanyakan orang India mengkonsumsi biji-bijian sebagai menu diet. Rajama Masala sendiri merujuk pada kacang merah. Hidangan tersebut sering disentap bersama roti dan kapati, merebus bahan utama, yakni kacang merah dan menumisnya dengan bumbu-bumbu yang terdiri atas jinten, garam masala, bubuk cabai, dan kunyit. 4. Ladu Ladu adalah kue yang berbentuk menyerupai gula jamun, yaitu bulat-bulat kecil. Makanan ini memiliki cita rasa manis karena berbahan utama tepung dan gula. Tepung yang digunakan adalah tepung gandum kasar, lain itu, tepung kacang panjang, dan kelapa juga biasa dipilih sebagai bahan baku ladu. 5. Khir Dessert ini terbuat dari campuran beras, tepung tapioca, tepung gandum, gula, dan susu. Supaya aroma sepeta rasanya lebih sedap, adonan khir diberi rempah-rempah pilihan seperti kunyit dan kapulaga. Hidangan khir yang berarti puding beras itu biasanya disantap sebagai pencuci mulut bersama topping kismis, almond, dan kacang mepe. 6. Pulau Pulau merupakan kuliner khas negara Bollywood yang mirip dengan biryani, tapi ada 3 hal yang membedakan keduanya. Pertama, nasi biryani adalah santapan utama yang dihidangkan bersama beragam lauk, sedangkan pulau justru menjadi sajian pelengkap utama. Kedua, nasi biryani dan bahan pelengkapnya yang berupa daging serta sayuran dimasak secara terpisah, sementara pulau dicampur menjadi satu. Ketiga, nasi biryani memiliki cita rasa yang kuat karena bahan dan bumbunya lebih rumit dibandingkan pulau. Makanan yang bernama Lain Pilaf ini biasanya disajikan dalam satu piring wajib, di mana di dalamnya sudah ada nasi dan daging yang bercampur dengan kuah. 7. Kole Bature Kole adalah sejenis kacang yang bentuknya sangat menggoda, namun sebelum diolah bersama bumbu yang dicampur dengan yogurt, kacang ini harus direndam selama semalaman. Sedangkan bature merupakan roti gemuk yang dihasilkan dari proses penggorengan. Ukuran bature cukup besar, tapi tidak ada isian apapun di dalamnya. Jadi, kole dan bature adalah hidangan yang saling melengkapi. 8. Nan Nan adalah panggangan roti khas India yang terbuat dari tepung ragi. Bahan tersebut diolah dalam oven tradisional dari tanah liat atau disebut juga dengan tandur. Biasanya, masyarakat mengkonsumsi nan saat sedang bosan menyantap makanan pokok. Supaya lebih nikmat, mereka menambahkan lauk lain seperti palak panir dan ayam panduri. Ada beberapa variasi roti nan, salah satunya adalah butter nan. 9. Kapati Kapati adalah sejenis roti yang terbuat dari gandum. Berbeda dengan nan, adonan kapati sengaja tidak dibuat mengembang. Makanan ini pun tidak memiliki rasa alias tawar karena memang diolah tanpa perisa. Jadi, roti tersebut bisa dijadikan pendamping hidangan lainnya. Orang India biasanya menyantap kapati bersama panir, lobak, atau sayuran lain. 10. Panipuri Kejainan ini berbentuk bulat menyerupai bola tenis dan di dalamnya terdapat berbagai macam isian. Panipuri sering dijadikan bersama kuah yang terbuat dari campuran cabai hijau, daun min, cintan bubuk, daun ketumbar, jahe, gula pasir, air asam jawa, jeruk nipis, dan garam. Cara menyantapnya cukup dengan mencurupkan panipuri ke dalam kuah tersebut dan mengunyahnya perlahan untuk menciptakan rasa yang istimewa. 11. Halwa Halwa adalah manisan yang kerap dijadikan sebagai hidangan perutup bagi masyarakat India. Makanan yang bernama lain gajar, kak halwa ini terbuat dari wortel yang diserut, lalu dijadikan puding. Camilan tersebut berbentuk kotak dan di bagian atasnya terdapat topping almond atau kis. Nah, kuliner dari India memang unik. Apalagi kebanyakan memakai bahan berlupa sayuran dan rempah-rempah yang jumlahnya nggak nanggung-nanggung. Bisa dibayangkan bagaimana sedap dan sedapnya makanan ini ya bukan? Ada yang udah pernah coba? Rasanya benar-benar enak nggak? Kasih tau di kolom komentar ya. Demikian dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Topi Gelajah biar nggak ketinggalan informasi wisata terbaru. See you!